Intro Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan Sedangkan bersyukur, pasti akan membawa kita pada jalan kemudahan Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi ya bun-bun, bareng aku Bunda Ardana Apa kabar nih hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu lancar segala urusannya Dan juga lancar rezekinya, amin Seperti biasa ya, syari aktivitas serianku lagi Nah ini tuh aku habis belanja gitu ya, Alhamdulillah Dari warung langganan aku yang menurut aku itu lebih murah Nah disini aku tuh beli telur gitu ya bun-bun Ini tuh telurnya setengah kilo Dan tadi tuh harganya 14.000 rupiah Ada tahu, untuk tahunya itu aku belinya tahu kulit atau tahu kuning gitu ya Yang udah kulit-kulit gitu loh bun Dan untuk harganya, si tahu ini 5.000 rupiah Disini juga aku beli sayur sopsopan Dan kali ini aku beli sayur sopsopannya agak sedikit banyak ya Mintanya tadi tuh 5.000 rupiah Karena rencananya mau aku bikin untuk 2 menu masakan yang berbeda gitu Disini juga aku beli sambelan atau cabai cengek sambelan gitu ya 10.000 rupiah Dan ini ada bawang putih Ini tuh harganya 2.000 rupiah Dan Alhamdulillah ya Ini tuh belanjaan harianku kali ini Ini tuh totalnya 36.000 rupiah aja Alhamdulillah ya Ini tuh bisa untuk menu makan 2 hari Dan untuk menu makannya itu Untuk hari yang pertama Aku tuh mau bikin sayur sop Dan kebetulan juga masih ada bakso di freezer gitu Nanti tuh untuk sandingannya Aku bakalan bikin sambal tahu gitu Dan untuk di hari berikutnya Aku mau bikin tumisan Dari yang sopsopan itu Mau ditumis gitu ya bun Dan sandingannya atau duetannya Aku mau bikin balado telur gitu Rencananya ya insyaallah Nah jangan fokus sama kucing aku ini Yang super kepo banget Kucing ini tuh emang minat perdapurannya itu tinggi banget ya bun bun Atau mungkin ya karena dia itu kucing ceweknya Jadi minat perdapurannya itu tinggi sekali Alhamdulillah aja ya Bikin aku seneng aja gitu Soalnya aku tuh emang pecinta kucing banget ya bun Jadi gak apa-apa lah Walaupun direcokin sama kucing Karena itu tuh kucing kesayangan aku juga Nah ini untuk si cabai dan cengek juga tomatnya Alhamdulillah ya lumayan Dan ini tuh seger-seger banget Tomatnya seger Cabainya seger Gak ada yang busuk-busuk gitu Pokoknya Alhamdulillah ya Dan tadi juga aku dapet bawang gitu Dari si campuran sambalannya ini Tapi sayangnya Si bawang merahnya itu cuma sedikit aja Dan untuk si tahunya Disini aku mau masukkan dulu ke wadah Disini untuk tahunya mau aku cuci gitu ya nanti Dan bakalan aku kasih air gitu ya bun Mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya ke aku Kok bisa sih kayak menu makannya itu Irit-irit sederhana-sederhana Ya emang gini ya teman-teman Jadi gini aku tuh sama suami aku Tipe orang yang jarang untuk Apa sih namanya itu makan malam Jadi kita itu kadang makan malam kadang juga enggak Tapi yang paling utama Kalau aku sama keluarga aku itu Masak untuk menu makan siang gitu Jadi kalau masih ada sisa dari makan siang Menunya ya kita kalau misalkan mau makan malam Ya kita makan malam dari sisa itu aja Tapi kalau enggak ada Misalkan kalau kita lapar Ya udah deh kita masaknya yang simple-simple aja Jadi yang paling utama Kita itu adalah masak Untuk menu makan siang gitu Jadi jangan heran Kalau misalkan aku tuh Kadang bikin menunya itu Untuk satu kali masak aja Karena ya emang kita itu Makannya enggak selalu Tiga kali dalam sehari gitu Kadang juga walaupun aku udah bikin menu Misalnya ya Kayak untuk menu makan siang Menu makan malam Kadang makan malam kita itu enggak jadi makan Jadi deh menunya itu dibalikin Dibalikin apa sih Di Maksudnya enggak jadi dimasak itu Jadinya dimasak untuk hari esoknya gitu Jadi ya Seperti inilah Dan ini tuh khusus ya Aku tuh berharap banget Video aku ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman Dan bunda-bunda semuanya Yang mungkin lagi mencari-cari referensi Biar bisa hidup lebih sederhana Lebih minimalis Dan lebih hemat Tapi ingat ya disini tuh Hemat itu bukan berarti pelit Hemat adalah Mengutamakan kebutuhan Sesuai dengan kemampuan Dan juga keadaan Jadi jangan disamaratakan ya Kalau misalkan aku bisa Belanja harian Dengan budget segini Dan bisa kepake untuk Dua hari Mungkin bunda-bunda Yang keluarganya itu Jumlah anggota keluarganya banyak Mungkin juga Anaknya udah banyak Mungkin segini tuh Nggak cukup Jadi ya disesuaikan aja ya bun Aku harap Apa yang aku share ini Bisa bermanfaat Dan bisa menginspirasi Teman-teman Dan bunda-bunda semuanya ya Amin Dan ternyata Alhamdulillah Aku tuh dapet rejeki Aku tuh dikasih sama Bu mertua ini tuh Lelek Katanya dapet ngolahin dia Dia itu dapet Lelek tiga Jadi dia satu Dan yang dua Ikutnya dikasihkan ke aku Dan ini tuh Dapet ngolahin dia Tapi nanti Bakalan aku cuci lagi Karena masih ada Lendir-lendir Sama darahnya gitu Nah disini Aku pindahkan dulu Si leleknya Ke wadah yang biru itu Karena ini kan Embernya punya Bu mertua gitu Jadi mau aku kasihkan Gitu si embernya Dan ini untuk Si leleknya Ini tuh Alhamdulillah ya Gede-gede Oh iya Tadi juga aku tuh Dikasih kangkung Katanya dia itu Beli kangkung Satu ikat Dan Kegedean gitu Ikatannya kebanyakan Jadi dia kan Masak sendirian gitu Untuk dia sendiri Jadi dia kasihkan Aku gitu Separuhnya Alhamdulillah ya Untuk hari ini Yang tadinya Rencananya aku Mau masak Apa yang aku belanja Ternyata gak jadi deh Yang aku belanja itu Aku masukkan aja Kedalam kulkas Rencananya Mau aku masak besok Dan untuk hari ini Aku mau masaknya Ini aja Mau bikin Tumis Kangkung Terus juga Ada lelek goreng gitu Alhamdulillah ya Ini tuh masaknya Tanpa modal banget Cuma nanti aja Aku mau bikin Sambol gitu Nah ini Untuk selainnya Sudah aku cuci ulang Tadi tuh Dan sekarang Mau aku marinasi Gidikit Cuma pakai Bumbu racik-racik Seadanya aja Nah ini Untuk Sekarang Aku mau Numis kangkung dulu Untuk Bumbunya Super-super simple Aku tuh Kalau masak kangkung Jarang banget Dipakai ini Yang aneh-aneh Karena emang Keluarga aku tuh Gak begitu suka Sama menu-menu Atau masakan Yang berbumbu Aneh-aneh Nah ini kangkungnya juga Sudah dapat Metik-metikin gitu ya Tadi tuh Pokoknya aku tinggal Masak aja Alhamdulillah Banget ya Dan untuk Masak kangkung Biasanya aku Selalu menutupnya Gini Biar dia itu Nanti warnanya tetap Ijo Cantik gitu ya Bun Nah ini Si kangkungnya Sudah Aku kasih air juga Tadi tuh Dan sudah aku Bumbuin Pakai Gula gitu ya Gula-gulanya ini Gula dari Maman Rici Anjur Gula aren asli Dan disini juga Aku tambahkan Kaldu bubuk Aku pakainya Disini Masak Rasa sapi Aku Asing-osing sebentar Sampai Tercampur gitu ya Si bumbunya Dan ini tuh Mau aku angkat sekarang Karena kalau masak Kangkung itu Aku lebih suka Gak terlalu lama gitu ya Jadi si kangkungnya Masih agak sedikit Crunchy-crunchy gitu Dan Alhamdulillah ya Ini si kangkungnya Sudah matang Ikan alanya juga Sudah aku goreng Tadi tuh ya Dan proses Ngegorengnya Gak aku videokan ya Karena ya Cuma ngegoreng aja Teman-teman juga Semuanya pasti Sudah tau ya Menggoreng lelema Ya kayak gitu aja Dan disini juga Aku tadi tuh Bikin sambal Aku bikinnya Sambal terasi Yang goreng aja Biar dia itu Awet Sampai nanti Malem gitu Dan Yang di mangkok kuning Itu tuh masih ada Sisa tembolo ya Jadi aku Anget aja Sayang kan Walaupun misal Tinggal sisa sedikit Tapi itu kan Makanan Kita itu Dilarang Untuk membuang-buang Makanan Gak boleh ya Membuat makanan itu Mubazir Dan Alhamdulillah Untuk menemukan siang kami ini Super simple Dan ini tuh Tanpa modal ya Pokoknya Alhamdulillah banget Dan terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang sudah selalu Stay Mantengin video aku Sampai detik-detik terakhir Aku ucapkan terima kasih Dan aku pamit dulu Dadah semuanya